Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 3, subtema 2, buku tema 9, kelas 6 SD, kurikulum 2013. Kita akan membahas latihan di pembelajaran 3 dari halaman 97 sampai di halaman akhir, yaitu halaman 106. Ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Oke, langsung saja kita kembali ke halaman 97 terlebih dahulu. Ayo berdiskusi. Kita langsung masuk ke pertanyaan atau perintahnya. Bersama dengan teman sebangkumu, tentukanlah kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini, dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Oke, sebagai contoh disini jawabannya. Teknologi sederhana masa lalu dan teknologi modern. 1, 2, 3, 4, 5. Itu gambarnya, silakan kalian lihat sendiri. Yang pertama yaitu kentongan atau alat komunikasi. Kedua, pedati alat transportasi. Ketiga, batu sabak untuk menulis. Keempat, mesin ketik untuk menulis. Kelima, bajak sawah. Berubah menjadi ke teknologi modern menjadi 1, telepon seluler, alat komunikasi, 2 mobil, 3 buku, 4 komputer, 5 traktor. Itu jawabannya, silakan kalian lihat gambarnya dan perubahannya dari masa lalu ke masa modern. Kemudian, apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusimu tersebut? Jawabannya, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi terjadi karena kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Modernisasi menjadi salah satu hal yang tidak bisa dihindarkan namun masih dapat dihadapi dengan bijak. Itu jawabannya, untuk halaman 97, ayo berdiskusi. Silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Yaitu di halaman 99. Ayo berdiskusi. Membuat ringkasan. Dengan menggunakan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya yang sesuai, buatlah sebuah ringkasan dalam bentuk yang paling kamu sukai. Misalnya berupa peta pikiran, tabel, poster, atau gambar. Ringkasanmu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini. Satu, bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern. Dua, menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain bisa didapatkan dari sumber informasi yang sesuai. Tiga, tulisan dan gambar keseluruhan jelas dan mudah dibaca. Dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Oke, disini sebagai contoh kita akan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Jawabannya sebagai berikut. Modernisasi dan budaya masyarakat. Ciri masyarakat modern sikapnya terbuka terhadap sesuatu yang baru. Di uji, mudah menerima jika sesuai norma dan menolak atau menyesuaikan jika tidak sesuai norma. Sikap mentalnya, rajin, tepat waktu, berani, mengambil risiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Mempengaruhi, mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Contoh, yaitu jembar fashion fashion carnaval atau GFC. Itu sebagai contoh jawabannya dalam bentuk peta pikiran. Silahkan kalian buat seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di sini, ayo menulis. Tulislah kesimpulanmu tentang pemahaman yang kamu dapatkan tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Jawabannya, pengaruh modernisasi terhadap perubahan budaya masyarakat Indonesia, yaitu perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah jawabannya untuk ayo menulis di halaman 100. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di halaman 103-104, ayo menulis. Berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. A. Bagilah cerita di atas menjadi tiga bagian, awal, tengah, dan akhir. Lalu gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Gunakan diagram berikut. Oke, jawabannya, diagramnya sebagai berikut. Untuk judulnya yaitu berkunjung ke Observatorium Bosca. Pengarangnya Diana Karitas. Untuk awalnya, itu gambarnya, yaitu penjelasannya. Rombongan siswa kelas 6 sekolah Rima mengunjungi Observatorium Bosca di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Bagian tengahnya, di dalam Observatorium, mereka mendengar suara seorang menangis. Ternyata Agatha teman satu sekolah, Rima tertinggal dari rombongan. Kemudian akhirnya, itu gambarnya, penjelasannya. Sambil menunggu kai Yanni menghubungi rombongan, Rima membagi minumannya agar Agatha tenang. Rima bersyukur karena diingatkan peristiwa ini. Itu jawabannya silahkan kalian buat, seperti itu. Kemudian, kita masuk ke bagian yang B. Jika kamu adalah penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah akan seperti apa cerita di atas yang kamu ubah? Coba untuk menuliskannya di dalam tempat yang disediakan berikut ini. Di halaman 104, tempatnya. Kita langsung saja jawab. Jawabannya adalah sebagai berikut. Rima yang berada di bagian belakang rombongan mendengar suara anak perempuan menangis. Rima berusaha mencari asal suara tersebut, sehingga tanpa sadar, Rima juga ikut terpisah dari rombongannya. Rima memang akhirnya mengetahui suara anak yang menangis tersebut. Ternyata suara tangisan itu adalah suara Agatha yang juga terpisah dari rombongan kelasnya. Rima dan Agatha akhirnya sama-sama terpisah dari rombongan, sehingga kepanikan sempat melanda kedua siswa kelas 6 tersebut. Namun Rima tidak larut dalam kepanikan. Segera ia mengajak Agatha untuk menjadi petugas observatorium boska dan meminta tolong ke bagian informasi untuk memberitahukan keberadaan mereka kepada rombongan. Itu jalan ceritanya yang dapat kita ubah, silahkan kalian salin seperti itu. Kita lanjut lagi ke halaman berikutnya yaitu di halaman 105. Ayo berdiskusi Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel di atas, bersama dengan teman-teman kumung, cobalah untuk menceritahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan sila-sila dalam peta sila. Tuliskanlah hasil diskusimu di atas lembar kertas, lalu bacakanlah secara bergiliran di dalam diskusi kelas, tempelkan hasil diskusi di papan tulis. Oke, sebagai contoh disini jawabannya. Beberapa peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari antar lain sebagai berikut. Yang pertama, contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang berhubungan dengan sila pertama adalah saling menghormati antar pemeluk agama. Kedua, yaitu yang berhubungan dengan sila kedua adalah tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, bangsa, dan agama. Ketiga, contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang berhubungan dengan sila ketiga adalah memilih menggunakan produk-produk dalam negeri daripada produk impor atau dari luar negeri. Keempat, contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang berhubungan dengan sila keempat adalah tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang kelima, contoh peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yang berhubungan dengan sila kelima adalah ikut memberikan sumbangan bagi korban bencana alam. Sebagai contoh jawabannya, silakan kalian salin untuk menjawab ayo berdiskusi di halaman 105. Kita lanjut lagi ke halaman terakhir yaitu 106, ayo renungkan kerjasama dengan orang tua. Ayo renungkan, pernahkah kamu membayangkan jika hidup sama seperti ketika orang tua atau kakek nenekmu dihidup dulu? Sikap dan keterampilan apasajakah yang diperlukan untuk menjalani kehidupan seperti itu? Apakah sikap dan keterampilan itu masih diperlukan pada saat kamu menjalani kegiatanmu sehari-hari pada masa kini? Oke jawabannya, sikap yang diperlukan adalah percaya diri, mendiri, dan kerja keras. Keterampilan yang diperlukan adalah mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada saat itu. Sikap dan keterampilan tersebut tentu saja masih diperlukan pada kehidupan masa kini. Itu jawaban untuk ayo renungkan. Kemudian kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu peristiwa dan kegiatan apa saja yang pernah terjadi di lingkunganmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat kamu tinggal. Oke jawabannya, kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di lingkunganku antara lain, yaitu menengok tetangga yang sedang sakit, membantu tetangga yang sedang hajatan, dan gotong royong membersihkan lingkungan, bersama-sama menjaga keamanan lingkungan, dan lain sebagainya. Itu jawabannya silahkan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang kelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.